Halo guys, selamat datang kembali di channel Abilku, channelnya Berita Bola Indonesia Kali ini Abilku akan membahas berita transfer Persi Bandung terbaru putaran kedua musim 2024-2025 Berikut kabar terbaru Persi Bandung hari ini putaran kedua Sebelum ke pembahasan, langkah baiknya teman-teman semua harus tekan like, subscribe, komen, dan share Sebanyak-banyaknya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan update berita terbaru seputar Persi Bandung dalam VRI Liga 1 Berikut adalah berita transfer Persi Bandung terbaru musim 2024-2025 terbaru putaran kedua Berikut adalah berita transfer Persi Bandung terbaru Berikut kabar dari Asnawi Mangku Alam Asal klub Port FC memiliki nilai pasar 5,21 miliar rupiah Dikabarkan Asnawi Mangku Alam akan merapat ke Persi Bandung putaran kedua Berikut kabar dari Hen 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 Herdiana berusia 29 tahun Berposisi sebagai bekanan memiliki nilai pasar 2,61 miliar rupiah Dikabarkan Hen Hen Herdiana diminati oleh klub PSM Makassar untuk putaran kedua Yang pertama kabar dari Diego Michel asal klub Borneo FC berusia 34 tahun Dikabarkan Diego Michel diincar Persi Bandung untuk putaran kedua BRI Liga 1 dengan nilai pasar 2,17 miliar Berikutnya ada pemain asing Persi Bandung yaitu Melson Lima berusia 30 tahun berposisi sayap kiri Memiliki nilai pasar 4,35 miliar rupiah Dikabarkan Melson Lima akan hengkang dari Persi Bandung di putaran kedua mendatang Berikutnya kabar dari David Dasilva berusia 35 tahun posisi depan tengah Memiliki nilai pasar 3,48 miliar rupiah Dikabarkan akan hengkang dari Persi Bandung untuk putaran kedua Berikut kabar dari Persi Bandung tengah mengincar pemain asal Bali United yaitu Ricky Fajrin Dengan nilai pasar 4,78 miliar rupiah berposisi sebagai back kiri Berusia 29 tahun asal negara Indonesia Berikutnya Persi Bandung juga dikabarkan tengah mengincar striker PSS Sleman yaitu Hoki Jaraka Dengan nilai pasar 3,04 miliar rupiah berusia 20 tahun posisi depan tengah Memiliki tinggi badan mencapai 180 cm Berikut ada pemain asing asal Kosovo berusia 28 tahun yaitu Leonard Plana Memiliki nilai pasar 8,69 miliar rupiah berposisi sayap kanan Dikabarkan akan merapat ke Persi Bandung untuk putaran kedua mendatang Berikut kabar dari pemain asing asal Johor Darul Takzim Berusia 26 tahun Oscar Arribas Memiliki nilai pasar 7,82 miliar rupiah Posisi sayap kiri dikabarkan tengah diincar Persi Bandung Berikutnya ada pemain asal Johor Darul Takzim Yaitu Jordi Amat, pemain tim Nas Indonesia Memiliki nilai pasar 13,04 miliar rupiah Dikabarkan tengah diincar Persi Bandung Berikutnya ada pemain asal PSS Semarang berusia 23 tahun Yaitu Alvendra Dewangga Posisi sayap kiri tahan memiliki nilai pasar 5,21 miliar rupiah Dikabarkan tengah diincar oleh Persi Bandung Berikutnya pemain asal Dewa United Yaitu Reva Adi Berusia 28 tahun Posisi back kiri Tengah diincar oleh Persi Bandung Dengan nilai pasar 3,48 miliar rupiah Berikutnya ada Adam Alis Dikabarkan akan diresmikan oleh Persi Bandung Dengan nilai pasar 4,35 miliar rupiah Posisi gelandang tengah berusia 30 tahun Berikut kabar dari Stefano Lilipali Pemain asal Pornio FC ini dikabarkan Diincar Persi Bandung Dengan nilai pasar 4,78 miliar rupiah Berusia 30 miliar rupiah Sayap kiri Berikutnya ada pemain asal Persi Kendiri Yaitu Yusuf Maelina Posisi back kiri berusia 26 tahun Memiliki nilai pasar 3,48 miliar rupiah Dikabarkan tengah diincar Persi Bandung Untuk putaran kedua mendatang Berikut kabar dari pemain asing asal Jepang Yaitu Hiroki Sakai Berusia 34 tahun Posisi back kanan Asal negara Jepang Dirumorkan akan merapat ke Persi Bandung Untuk musim 2024-2025 putaran kedua Berikutnya ada pemain asing asal PSIS Semarang Kewarga negaraan Timur Leste Yaitu Paulo Gali Dirumorkan diminati oleh Persi Bandung Berposisi sayap kiri Memiliki nilai pasar mencapai 4,35 miliar rupiah Berikutnya pemain asal PSM Makassar Yaitu Victor Detan Berusia 20 tahun Berposisi sayap kanan Memiliki nilai pasar 2,17 miliar rupiah Dirumorkan diminati oleh Persi Bandung Berikutnya ada pemain asing Malut United Berlabel Timnas Indonesia Yaitu Jakob Sayuri Berposisi sayap kanan Berusia 27 tahun Memiliki nilai pasar 4,78 miliar rupiah Dirumorkan diminati oleh Persi Bandung Berikutnya pemain asal Malut United Yang cesayuri bersaudara ini Dirumorkan akan merapat ke Persi Bandung Untuk musim 2024-2025 Putaran kedua mendatang Oke guys itu tadi berita Transformers Persi Bandung Terbaru musim 2024-2025 Putaran kedua Pemain baru Persi putaran kedua Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share Sebanyak-banyaknya Thank you for watching Jangan lupa like, subscribe, dan share